Menulis, sekarang ada seorang musisi legendaris asal Inggris yang terkenal dengan lagu ini. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Bisa tebak? Bisa. John Lennon, Imagine John Lennon. Betul sekali. 8 Oktober 1971, musisi legendaris asal Inggris John Lennon merilis album solo keduanya Imagine. Album Imagine sukses menjadi mega hits di Eropa hingga ke pasar musik Amerika. Salah satu lagu dalam album ini, Imagine, menyampaikan pesan perdamaian dan juga syarat makna akan kemanusiaan dan persaudaraan. Album Imagine adalah salah satu puncak kesuksesan Lennon dalam karir solonya. Single Imagine tiga kali menduduki puncak taga lagu Inggris pada 1975, 1980, dan 1981. Pada 1999, Imagine menjadi lagu paling favorit sepanjang masa versi polling nasional Inggris. Lagi doris banget ya lagu ini ya. Sudah di cover oleh beberapa penyanyi, tapi kalau dengar versi aslinya bikin kita mendayu-dayu begini nih jadinya ya. I know, right? Ini jadinya sinkron gini, Cita. It's super nice pajaman. Lantara-lantara bosan saya memang ngantuk. Iya, sayang ya. Itu kamu, Tommy. Bertidur nih. Exactly. Baiklah. Gila. Terima kasih. Semoga kita ketat. Entahlah.